Kisah Norma Risma tentang suami selingkuh dengan ibu mertua hingga kini masih terus menjadi sorotan. Ada pun setelah klarifikasi dan cerita lengkap dari Norma Risma, kali ini beredar pengakuan dari ibu kandungnya. Pesan singkat yang diduga ibu kandung Norma Risma menuai perhatian lantaran menyinggung soal kesalahan. Diketahui ibu kandung Norma Risma membuat keker jaga dunia maya setelah ketahuan selingkuh dengan menantunya sendiri. Kali ini pesan singkat yang diduga dari ibu Norma Risma membuat kehebohan di jaga dunia maya. Diketahui salah satu akun Instagram mengunggah isi pesan singkat WhatsApp ibu Norma Risma tersebut. Dalam pesan tersebut ibu kandung Norma Risma menyadari dampak yang diterimanya setelah kisah perselingkuhan tersebut terbongkar. Ibu Norma Risma lantas mengakui kesalahannya dan terus meminta pengampunan maaf dari putrinya tersebut. Ibu kandung Norma Risma itu lantas memohon-mohon agar pesan dan teleponnya dijawab oleh anaknya. Tak hanya itu dalam pesan tersebut tampak ibu Norma Risma beberapa kali mencoba menelpon dan video call tapi tak satupun dianggap. Namun pesan singkat tersebut masih dalam dugaan karena belum ada klarifikasi dari Norma Risma sendiri. Namun diketahui warganet langsung mempercayai pesan tersebut dari ibu Norma Risma. Sontak unggahan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Kemarahan warganet tampak tak terbendung lagi walaupun pesan singkat tersebut belum dipastikan benar dari ibu Norma Risma. Diberitakan sebelumnya Norma Risma menguang kisah pahit dalam hidupnya ketika masih menjadi istri RZ. Ia menguang kelakuan RZ yang selingkuh dengan ibu mertua alias ibu kandung Norma Risma. Adapun RZ menikah dengan Norma Risma pada April 2021 lalu dan ternyata telah menjalin hubungan dengan ibu istrinya sebelum ijab kabur. Bahkan Norma Risma menemukan bukti bahwa ibu kandungnya tersebut melakukan hubungan badan dengan RZ. Kejadian tersebut ketahuan Norma Risma ketika mengecek ponsel RZ. Norma Risma lantas memberitahu ayahnya dan membawa sang ibu serta RZ untuk melakukan perkumpulan. Mereka berempat lantas melakukan musyawarah dan meminta pengakuan dari ibu dan juga RZ. Namun ibu kandung Norma Risma tidak mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Sementara RZ bersimpu di kaki ayah Norma Risma dan memohon maaf atas ketilafannya. Selain itu Norma Risma dan RZ tetap menikah dan tinggal satu rumah dengan ayah dan juga ibunya. Bukannya bertobat dan tak mengulanginya RZ dan ibu Norma Risma lagi-lagi melakukan aksi tak wajarnya tersebut. Mereka berdua kembali ketahuan bahkan digerebek warga sekitar ketika berduaan di dalam rumah. Bahkan keduanya ketahuan tak mengenakan pusana saat warga mendobrak paksa di perumah Norma Risma. Kejadian tersebut lantas menjadi momok dan berbincangan hangat di media sosial. Pasalnya Norma Risma berani memeperkan hal tersebut. Diketahui kejadian RZ dan ibu Norma Risma digerebek pada 15 November 2022. Sementara itu saat ini Norma Risma sudah resmi bercerai dengan RZ dan pisah rumah dengan ibu kandungnya. Tak hanya Norma Risma, sang ayah juga melayangkan gugatan cerai kepada istrinya yang sudah berselingkuh dengan menantunya sendiri. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.